Intro Tuhan bersamamu dan bersamamu Inilah anjur Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Ini adalah Tuhan Pada hari sabah sesudah Yesus dimakamkan Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalami mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenali dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Cleopas Menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Yang tidak tahu apa yang terjadi disitu Pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus dan orang Nasaret Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Dan beberapa perempuan dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat Yang mengatakan bahwa Yesus hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur Dan mendapati bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Akan segala sesuatu Yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menerita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Sementara itu mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Ia berbuat seolah-olah Tidak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka mendesaknya Dengan sangat Tinggallah bersama kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenali dia Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkopar-kopar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka Dan langsung kembali ke Yerusalem Disitu mereka mendapati Kesebelas murid Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka Kata mereka kepada kedua belas Kata mereka kepada kedua murid itu Sungguh Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua murid itu pun Menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenali Yesus Pada waktu ia memencah-mencahkan roti Berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tegur melaksanakannya Sabdamu adalah zaman Kebenaran dan hidup kami Tinggallah bersama kami Karena hari hampir malam Saudara-saudari yang terkasih Malam Adalah suasana gelap bulita Suasana menakutkan Sebab yang berkuasa Atas malam Adalah kekuatan jahat Apalagi dalam suasana gelap bulita tersebut Orang tidak tahu Akan bergerak kemana Sebab orang tidak tahu arah Dan jika mereka tetap bergerak Mereka bisa salah arah Bisa kesasar Dan tidak sampai Pada tujuan Bisa jadi mereka malah akan sampai ke tempat Yang tidak diharapkan Bahkan Bisa sampai ke tempat Kematian Dua orang murid itu Meminta Yesus Agar tinggal Bersama dengan mereka Hati mereka Berkobar-kobar Ketika Yesus Menerangkan kitab suci Mereka Menjadi mengerti Walau lamban Mereka senang Berada bersama Yesus Andaikan Yesus pergi Mereka kembali Ke suasana ketakutan Covid-19 Membuat suasana dunia kita juga Seakan gelap bulita Kita itu dalam ketakutan sepanjang hari Dan entah Sampai kapan Akan berakhir Mengherankan bahwa Ada dua orang Dalam perjalanan itu Namun hanya satu yang disebut Namanya Cleopas Siapakah Yang satunya Dia itu adalah kita Lukas Mau mengatakan Bahwa Injil ini Dan kebangkitan Yesus Bukan hanya Untuk para murid Namun juga Untuk kita Di zaman ini Sekarang Dalam situasi Yang juga Sama-sama Menakutkan ini Karena itu Marilah bersama dengan Cleopas Kita dalam hidup ini Juga berjalan Juga berjalan Bersama Yesus Supaya kita Tidak salah Arah Tidak kesasar Melainkan Sampai pada Tujuan hidup kita Hidup mulia Bersama dengan Allah Di tahun Cinta Kitab Suci ini Marilah kita Terus mendengarkan Sabda Tuhan Marilah kita Terus bersama Yesus Sang Sabda Yang sejak Semula bersama Dengan Allah Dan Adalah Allah Allah Yang Maha Rahim itu Telah Berkenan Menjadi Silik Atas Dosa-dosa kita Dia Menembus kita Dengan Darahnya yang Mulia Bukan dengan Pera atau Mas Yang Lahirnya Dan Panak Pun kalau itu Kita pandang Sangat mahal Dan berharga Tetapi Darah Kristus Kehidupannya Sendiri Jauh Lebih Mahal Tetapi Kita Ditebus Oleh Darah Kristus Itu Darah Yang Mulia Dalam Bacaan Yang kedua Tadi kita Benarkan Yang oleh Dia sendiri Dikatakan Dalam perjambuan Malam terakhir Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Untuk Penebusan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akan Daku Bagimu Dan Bagi Semua Orang Sebab Allah kita Yang Dalam Kisah Para Rasul Disebut Oleh Petrus Sebagai Yang Tidak Membeda Membedakan Orang Kisah 10 34 Yang Dalam Suratnya Tadi Juga Diulangi Dengan Istilah Yang Hampir Sama Allah Yang Menghakimi Semua Orang Menurut Perbuatannya Tanpa Pandang Muka Para Murid Mengenal Yesus Yang Bangkit Ketika Dia Memecah Mecahkan Roti Dalam Ekaristi Kita Mengenangkan Yesus Bukan Sebagai Nostalgia Masa Lalu Melainkan Menghadirkannya Untuk Kita Di Jaman Kita Sekarang Dan Terus Menerus Kita Mengimani Dia Sebagai Tuhan Yang Terus Menerus Menemani Perjalanan Hidup Kita Yang Terus Menerus Bersama Dengan Kita Juga Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Ini Maka Janganlah Takut Jangan Gelisah Jangan Cemas Apalagi Putus Asa Mari Tetap Hidup Penuh Suka Cita Berkopar Kopar Dengan Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Positif Kreatif Kenatipun Kita Harus Tetap Tinggal Di Rumah Ataupun Kalau terpaksa Memang Harus Keluar Rumah Positif Kreatif Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Keluarga Untuk Sesama Saudara Dan Saudari Kita Dalam Kemanusiaan Semangat Penuh Suka Cita Dan Optimisme Kristus Dia Adalah Penebus Yang Hidup Bukan Orang Mati Yang Tetap Tinggal Dalam Kubur Yakinlah Kita Juga Akan Hidup Terbebas Dari Segala Kelemahan Dan Penderitaan Kita Jika Kita Bersama Dengan Dia Sebab Begitulah Kristus Kendatipun Menderita Sengsara Dan Mati Akhirnya Terbebas Dari Kematian Itu Ada Kata-kata Yesus Kepada Kedua Murid Itu Yang Mengusih Hati Saya Hai Kamu Orang Bodoh Betapa Lambannya Hatimu Dalam Optimisme Sukacita Kebangkitan Dan Semangat Yang Berkopar Kopar Marilah Kita Sadari Sepenuhnya Agar Kita Tidak Tersesat Dalam Kegelapan Masa Depan Kita Harus Ingat Sadar Efek COVID-19 Ini Terutama Dari Seki Ekonomi Dan Sosial Masih Akan Lama Pemerintah Sudah Memperpanjang Masa Darurat Sampai Awal Juni Barangkali Efeknya Musik Masih Sampai Akhir Tahun Barangkali Akan Banyak Hal Yang Tak Terduga Di Masa Depan Saya Tidak Menakut Nakuti Namun Kemungkinan Akan Ada Beberapa Pengusaha Juga Perusahaan Yang Bangkrut Baik BUMN Apalagi Swasta Akan Ada Banyak PHK Atau Sekurang-kurangnya Pengurangan Pemotongan Gaji Akan Ada Banyak Pengamburan Maka Juga Akan Ada Pencurian Atau Bahkan Perampokan Akan Ada Banyak Orang Tanpa Penghasilan Dan Karena Itu Kelaparan Sebab Tidak Ada Bisa Tidak Ada Yang Dapat Digunakan Untuk Membeli Makanan Akan Ada Banyak Orang Frustasi Dan Stres Maka Sambil Tetap Tinggal Di Rumah Ataupun Yang Yang Harus Terpaksa Keluar Rumah Dalam Semangat Laudato Si Bapak Suci Paus Franciscus Bahwa Bumi ini Adalah Rumah Kita Bersama Juga Berarti Bahwa NKRI Ini Adalah Juga Rumah Kita Bersama Mari Kita Dengar Peringatan Tuhan Hai Kamu Orang Bodoh Mengapa Kamu Lamban Mengerti Maka Sambil Tetap Di Rumah Sekali Lagi Atau Terpaksa Harus Keluar Rumah Dalam Semangat Laudato Si Bapak Suci Paus Franciscus Bahwa Bumi Adalah Rumah Kita Bersama Juga Bahwa NKRI Ini Adalah Rumah Kita Bersama Mari Kita Manfaatkan Sekecil Apapun Lahan Yang Kita Punyai Apalagi Kalau Kita Punya Lahan Yang Luas Untuk Berjaga-jaga Tanamlah Tanaman Umbi-umbian Yang Cepat Cepat Dipanen Sebagai Persiapan Persediaan Makanan Tanamlah Apotek Hidup Sebagai Ganti Obat-obatan Yang Mungkin Harus Kita Beli Kalau Kita Sakit Untuk Mendukung Habitus Hidup Sehat Dan Menambah Daya Tahan Dan Imunitas Tubuh Tanamlah Sayur Mayur Pun Kalau Harus Hanya Dipot-pot Di Rumah-rumah Kita Janganlah Hidup Boros Tetapi Heman Dan Dengan Apa Yang Masih Kita Miliki Juga Kalau Hanya Sedikit Mari Tetap Berbagi Dengan Mereka Yang Kekurangan Jangan Sampai Ada Tetangga Kita Yang Meninggal Bukan Karena Covid-19 Tetapi Karena Kelaparan Mari Kita Sehati Dan Seperasaan Dengan Semua Orang Kita Bangun Budaya Hidup Baru Hidup Sehat Rukun Dan Harmonis Sungguh Dalam Persaudaraan Sejati Seperti Dikatakan Petrus Dengan Tanpa Membeda-bedakan Orang Tetap Membantu Mencegah Penyebaran Covid-19 Tetap Menjaga Keutuhan NKRI Sehat Sehat Seperasaan Dengan Saudara Dan Saudari Kita Dari Berbagai Latar Belakang Apapun Tetap Berbuat Baik Dan Beramal Pun Kalau Kita Sendiri Juga Kekurangan Semoga Tuhan Tetap Menjaga Dan Dan Memberkati Kita Amin Abang Tuhan Terima kasih.